Presiden Jokowi Dodo meninjau lokasi terdampak tsunami di Pandeglang, Banten. Pandeglang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat tsunami yang terjadi Sabtu malam lalu. Presiden Jokowi tiba di Labuan, Kebupaten Pandeglang, Senin pagi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara, didampingi Menteri Sosial, Menteri PUPR, dan Panglima TNI. Presiden Jokowi lalu memantau kondisi pengungsi yang terdampak tsunami. Presiden juga sempat berbincang dengan warga di Puskesmas dan Posko pengungsian di Labuan. Pandeglang sendiri menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak tsunami di Selat Sunda. Ini kan memang kita ini baru sehari dua hari, jadi jangan sampai misalnya kayak ada kemain yang disumur, agak kurang terlihat, tapi secepatnya kemudian TNI ini. Dan poli sudah masuk ke sana, hari ini akan disisir kembali, tapi lewat laut mengenai adanya kemungkinan-kemungkinan tempat yang belum terpantau oleh kita. Bencana Pak, tempat wisata ini akan direlokasi agar menjauh sedikit Pak, dari mungkin bangunannya Pak, pantai masih tertampak. Saya kira nanti Pak, Menteri PU akan menyampaikan mengenai itu. Apakah ada impauan ke wisatawan? Ya, semuanya hati-hati dan waspada itu. Ya, cukup ya, cukup, cukup Pak. Untuk pemantauan berapa hari ke depan, Pak? Terakhir ini untuk masyarakat dan berapa lama, dan maka kokus pemerintah dalam beberapa minggu ke depan? Ya, tetap masih evakuasi korban yang meninggal, evakuasi dan menyesaikan korban-korban yang masih luka-luka, baik yang ada di Puskesmas, yang ada di Rumah Sakit saja, penyelesaiannya ada di situ. Terima kasih.